Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel abor malam Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita Yang kemarin dengan judul di teror sendul bolong Sebelum dilanjut ke ceritanya Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe Supaya kami bisa tambah bersemangat untuk terus berkarya Oke lanjut ke ceritanya Dinda merebakkan tubuhnya yang lelah di atas kasur Lalu tak sengaja mencium bau tubuhnya yang berkeringat Akhirnya dia memutuskan untuk mandi Saat ingin memasuki kamar mandi Sepasang kaki mendadak melayang di udara melintas ke belakang tubuh Dinda Dinda merasakan ada sesuatu yang aneh Wanita itu langsung berbalik Namun dia tak mendapati apapun Aneh Kok jadi meringginin gini ya Gumam wanita itu sembari mengelus lehernya yang mulai meremah Ia bergegas masuk ke kamar mandi Dinda menguyur tubuhnya dengan air hangat Dan menuangkan sampo ke rambutnya Mendadak Sebuah tangan Yang berkuku panjang ikut meremas rambutnya Sesiapa itu? Teriak Dinda terkejut Sembari mematikan air sawernya Ia mengelihat sekeliling Namun Tak ada siapapun disana Dinda segera bergegas mandi Dan keluar dari ruangan tersebut Wanita itu duduk di depan cermin rias Ia merasakan ada yang aneh Seperti ada orang lain yang sedang mengawasinya Dinda memakai krim malam Yang selalu ia oleskan pada wajahnya Saat berkaca Dia melihat sesosok wanita berbaju putih Sedang duduk di atas ranjangnya Dinda segera berbalik dan melihat Namun Wanita itu sudah tidak ada disana Ketika ia menatap ke cermin lagi Wanita berbaju putih itu menoleh Dan memperlihatkan wajahnya yang hancur Matanya yang tinggal satu dan hampir copot Dinda berbalik dengan cepat Namun Sosok itu sudah mulai Mau mencakitnya dengan kuku yang tajam Sosok itu mengeluarkan taring Dan giginya Siap untuk menerkam Dinda Teriak Dinda sembari bangun dari tidur Napas wanita itu terenggang Mimpi apa tadi? Gumamnya sembari beranjak dari tempat tidur Baru sebentar ia berdiri Kakinya langsung dipegang Oleh sepasang tangan berwarna biru Teriak Dinda Dan kembali di atas ranjang Ayahnya mendengar teriakan wanita itu Dinda ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Harun Gak apa-apa ya Cuman tikus kok Sosok Dinda tak ingin membuat ayahnya khawatir Berasa sudah aman Dinda turun dari ranjang Ia membuka spray yang menutup kolong ranjang Tetapi tak ada apa-apa di sana Dinda berasa bingung dengan semua yang terjadi padanya akhir-akhir ini Sementara di tempat lain Pita menghampiri Brian yang sedang melukis kaligrafi di gudang Kok belum siap-siap? Hari ini gak nganterin aku sekolah ya? Tanya Pita sembari menjinjing tas Maaf ya Mas gak bisa nganter Soalnya harus jagain Lily Mbak Lily sepagi-pagi udah ke pasar Besok aja ya Selamat lihat Hmm yaudah deh Pita berpamitan pada kakaknya itu Sesampainya di sekolah Pita segera menghampiri Dinda yang sedang berdiri di gerbang sekolah Pagi bu Sapa Pita pada wanita itu Pagi juga Pit Hujannya sembari tersenyum Namun matanya sedang berkeliling seperti mencari sesuatu Nyari mas Brian ya Hari ini dia gak nganterin Soalnya lagi nungguin Lily di rumah Calutuk Pita Eh eh Siapa juga yang nyari dia? Udah sana masuk Sawat Dinda beralasan Pita hanya tersenyum melihat gelagat wanita itu Dinda terlihat sedang berjalan di koridor sekolah Kemudian Dia mendapat panggilan telepon dari Brian Iya mas Ada yang nyariin aku gak? Calutuk pria itu ditelepon Enggak tuh Sawat Dinda sembari menahan tawa Enggak Kudoain Nih Kalau misalnya bohong Nanti aku doain Aku direbut janda nih Ujar Brian Ih Kejem banget Ujar Dinda Yaudah Ntar malam Mau makan Malam gak Bersama Pinta pria Boleh Yaudah Ntar malam sore Aku jemput kamu ya Terus Pinta gimana? Udah biarin Dia pulang sendiri aja Yang penting Kamu jangan bilang Kalau aku yang mau kesitu Pinta pria itu Ih Udah Mulai berani bohong nih Ujar Dinda Yang penting kan Gak pernah bohong Sama Kamu Tentang perasaanku Setelah pria itu Ih Gombal ah Udah Sampai ketemu nanti sore Bersambung Dinda matikan panggilan itu Ia tersenyum bahagia Brian menaruh ponselnya Di atas meja Kemudian tersenyum puas Dinda Dinda Tenang aja Sebentar lagi Kamu bakal jadi milikku seutuhnya Gombal pria itu Sembari menatap Sebuah lukisan yang ia buat Itu adalah lukisan Wajah Dinda Saat di ruangan guru Dinda terlihat Memijit-mijit Kaki kanannya Yang tiba-tiba Terasa sakit Sejak tadi pagi Entah apa yang terjadi Pada kaki itu Anton yang melihat Wanita itu Seperti kesakitan Datang melihat Ada masalah apa Din? Kenapa dengan kakimu? Tanya Anton Gak apa-apa mas Mungkin kecapaian aja Saat Dinda Kenapa gak ke rumah sakit Untuk periksa? Dinda melihat sekeliling Semua orang tampak menatapnya Dia mulai merasa risih Udah agak baik kan kok Makasih mas Aku lanjut mau ke kelas dulu Ujar wanita itu Sembari pergi Meninggalkan Anton Dinda berjalan Memasuki kelas Dengan tertatih-tatih Dari jendela kaca Terlihat sesosok Anak kecil Yang bermata hitam Sedar Bergelantungan Di kaki Milik Dinda Eh Apa ini? Sawat Dinda Namun saat dia melihat Ke arah kakinya Sosok itu sudah tidak ada Dia kembali lagi memastikan Dengan melihat jendela kaca Namun memang sosok itu Sudah tak nampak Dari penglihatan Dinda Sementara di tempat lain Saat prian sedang asik menggambar Dia mendengar cekikikan Lily Dari lantai atas Ia berpikir Kalau keponakannya itu Sudah bangun Pria itu bergegas Ke kamar Lily Saat membuka Pintu kamar itu Terlihat Lily sudah bangun Dari tidurnya Gadis jilik itu Duduk terdiam Di pojokan kasur Lily Kamu sudah bangun? Gadis jilik itu Menoleh ke arah Brian yang sudah mendekatinya Astagfirullah Brian terkejut Karena melihat wajah Lily Yang dikerumuni oleh Linta Lily berdesis Lalu Meloncat ke arah Brian Gadis jilik itu Mengjijit leher Pria itu Sontak Leher Brian Langsung mengeluarkan darah Teriak Brian Karena kesakitan Lily Lilis yang baru saja pulang dari pasar Mendengar teriakan dari lantai atas Wanita itu segera melihat apa yang terjadi Betapa kagetnya dia Ketika melihat Brian dan Lily sedang berguling di lantai Ada apa ini? Teriak Lily Dan segera membantu mereka Pak Lily Tolong pegangin Lily Pintar pria itu Sembari menahan rasa perih Apa yang terjadi pada Lily Brian? Tanya wanita itu dengan cemas Lily Mengaung dan merota Kemudian Brian memegangi kepala gadis jilik itu Ia membacakan beberapa doa Sehingga membuat tubuh Lily bergetar Kemudian Gadis jilik itu memuntahkan Cairan berlendir Berwarna hitam dari mulutnya Astagfirullah Lily Ishak Lilis Dengan mata berkaca-kaca Wajah Lily Kembali seperti biasa Dan langsung tak sadarkan diri Brian segera membopong keponakannya itu Ke atas ranjang Mereka berdua bingung Apa yang baru saja terjadi Brian Biar aku yang nunggu Lily Kamu cepat obatin luka kamu Suruh wanita itu Saat melihat leher Brian yang meluarkan darah Ia mbak Sawat Brian sembari pergi Untuk mengobati lukanya Lily segera menelpon suaminya Kemudian menceritakan Apa yang terjadi pada Lily dan Brian Dion sangat terkejut mendengarnya Ia meminta izin kepada bosnya Untuk pulang lebih awal Lily mengusap rambut anaknya Yang masih terbaring lemas Ia meneteskan air mata Entah apa yang terjadi di rumah itu Kenapa masalah demi masalah Selalu saja datang menghampiri mereka Singkat cerita Dion baru saja sampai Dan langsung memakirkan mobilnya Ia segera bergegas Untuk masuk ke rumah Mencari semua orang Tampak Lily sedang duduk Di sopa bersama Lily Yang sedari tadi merangkulnya Lily Kamu gak apa-apa sayang Tanya pria itu tiba-tiba Gak apa-apa Sawat Lily Brian baru saja selesai mandi Dan mendatangi mereka Brian Ada apa ini Tanya Dion Brian menjelaskan Bahwa Lily Kerasukan setan Namun Karena keadaannya Sudah lebih baik Dion pun merasa lega Mendengarnya Kenapa dengan lehermu Apa Lily yang melukainya Bukan mas Bukan Lily Tapi setan yang merasuki dia Tadi Sangga Brian Kamu mau kemana Yan Kok udah rapi Tanya Lilis Mau makan malam Sama Dinda mbak Karena Mas Dion udah balik Jadi aku bisa pergi Ujar Brian Yaudah Kamu hati-hati ya Pinta Dion Iya mas Brian berpamitan Kemudian berjalan Keluar rumah Ia bergegas Menemui Dinda Dinda sedang berada Di kamar mandi Mencuci tangannya Mendadak Ia menjatuhkan pulpen Yang biasa Ia bawa Saat Ia ingin Mengambil pulpen itu Sebuah tangan Berkuku panjang Ikut memegang tangannya Astagfirullah Sentakannya Kaget Sembari melihat Sekeliling Medadak Medadak Sebuah pesan masuk Di ponselnya Pesan itu Dari Brian Bria itu Sudah menunggunya Di luar gerbang Dinda Segera bergegas Keluar Dari kamar mandi Anton melihat Dinda Berjalan Terburu-buru Din Kok terburu-buru gitu Tanya Anton Yang melihat Wajah Dinda Seperti kebingungan Eh Mas Anton Belum pulang Ini baru mau pulang Ayo aku antar Pulang sekalian Pintar pria itu Gak usah mas Aku udah dijemput kok Tolak Dinda Sama om Harun Bukan mas Itu sama mas Bria Yang jemput aku Duluan ya Ujar wanita itu Sembari pergi Meninggalkan Anton Bria itu Tampak tersenang Melihat kedekatan Dinda dan Bria Bria Melihat Dinda Sedang berjalan Menghampirinya Ia menyiapkan Senyum di bibirnya Namun Senyum itu Langsung hilang Tak kalah Bria melihat Sesosok anak kecil Yang bergelantungan Di kakinya Dinda Bria segera Mengelari Mendekati wanita itu Din Apakah kakimu sakit Tanyanya tiba-tiba Sembari menatap Sesosok anak kecil itu Ia mendesis Memperlihatkan Giginya yang tajam Kok mas bisa tahu Tanya Dinda Kebingungan Duduk disini dulu Din Jangan kemana-mana Sebentar aja Pintar pria itu Dinda menuruti Kemauan pria itu Bria Berlari keluar Untuk mengambil Sebotol air Kemudian Ia kembali Menemui Dinda Bria Membacakan doa Serta beberapa Doa-doa lainnya Dan menyuruh Dinda Untuk meminum air Di botol itu Minum air ini dulu Din Pintar pria Pakasih mas Sahot wanita itu Sembari meminum air Din Bisa lepas Sepatumu Bentar gak Eh Kenapa emangnya mas Udah Lepaskan dulu aja Bentar Pintar pria Akhirnya Dinda melepaskan Sepatunya Pria dengan lembut Menyiramkan Sisa air Di botol tadi Ke kakinya Sosok anak kecil itu Merasa kepanasan Karena disiram Ia segera pergi Dari hadapan Pria Dinda Begitu tersentuh Atas pelakuan pria itu Bagi Dinda Pria adalah pria Yang sangat baik Dan perhatian Apa sekarang Kakimu sudah Gak sakit lagi Din Pertanyaan itu Membuyarkan Namunan Dinda Eh iya Kok udah ringan ya Ini air Apaan sih mas Iya Udah Ayo sekarang Kita pergi Nanti saat makan Aku jelasin semuanya Ujar Pria Singkat cerita Di sebuah rumah makan Yang terletak Di pinggir jalan Pria mengajak Dinda Untuk menyantap Soto babat Yang terkenal Di kawasan itu Sembari menunggu Pesanan data Pria bercerita Tentang apa Yang membuat Kaki wanita itu Terasa sakit Serius mas Kenapa bisa Seperti itu Apa yang Membuat mereka Mengikutiku mas Tanya Dinda Pria Tampak menuduk Seakan tak ingin Membahasnya Mas Panggil Dinda lagi Mungkin Semua itu Karena aku Sawatnya dengan Lojah lesu Ih Mas ini Ngomong apa sih Semua orang Pasti pernah Mengalami musibah mas Jangan salahin diri sendiri mas Jelas wanita itu Aku merasa Telah bersalah Kepada kalian semua Karena diriku Kalian semua Jadi kemenang imbasnya Aku merasa Seperti menempatkan Kalian dalam bahaya Keluh pria Dinda menepuk Tangan pria Mas Dengerin perkataanku Kekuatan Yang mas miliki Itu adalah Anugah Mas gak boleh Ngomong kayak gitu Aku juga yakin Kalau mas Tidak akan Membuatku terluka Ujah Dinda Mencoba Memberikan semangat Kepada pria itu Kalau begitu Maukah kamu Menikah denganku Din Tanya Brian Tiba-tiba Abang penjual Suatu babat Berdaham Sembari menaruh Mangkuk Di atas meja mereka Cepetan dimakan mas Ntar keburu dingin Ujah Dinda Sembari menahan malu Karena pertanyaan Brian tadi Brian masih menatap Wanita itu Dengan harapan Dinda menjawab Pertanyaannya Namun Sampai di perjalanan Pulang pun Wanita itu Tidak menjawabnya juga Brian tampak Sedikit kesal Dinda yang merasa Sedikit canggung Mencoba mengganti Topik Pembincaraannya Ia melihat Leher Brian Yang diperban Leher mas Kenapa Kok diperban Gini Habis digit Pampir Celetuk Brian Merasa Pria itu Sedikit kesal Dinda Mengeratkan Pegangannya Pada pinggang Pria itu Brian tersentak Karena pelakuan Dinda yang Begitu Tiba-tiba Lain kali Kalau emas Memelamarku Bisa yang romantis Sedikit gak Celetuk wanita itu Sembari tersenyum Bisa kok Jadi cintaku Diterima Sejak kapan Aku menolak Mas Brian Sawat Dinda Yes Akhirnya Buja Brian Begitu senang Dan hampir Saja terjatuh Karena pria itu Mengepaskan setir motornya Ih mas Lihat jalannya dong Teriak Dinda Sembari mendekat Erat tubuh Pria itu Brian hanya terkeke Sembari tersenyum Kini wanita yang Idia idam-idamkan Sudah menerima Cintanya Di tempat lain Harun sedang Mengelap Beberapa lukisan Di toko Galerinya Sembari Menunggu Anaknya Perempuannya Yang tak kunjung Datang Pergi kemana Si Dinda Kok jam segini Belum pulang Kerutuk pria itu Harun pergi Meninggalkan Ruang itu Terlihat Sebuah lukisan Perempuan Matanya Bergerak Kesana Kemari Seolah Lukisan itu Hidun Brian sampai Di depan Rumahnya Dan Kebetulan Harun Sudah menunggu Di depan Pagar Kira kau Diculik Siapa Din Ini toh Wajah penculiknya Celutuk Harun Ya elah Om Masa ada penculik Seganteng ini Sibir Brian Menanggapi Perkataan Pria itu Dinda Tersenyum Mendengar Perkataan Brian Udah malem Sana pulang Usir Harun Gak boleh Nginap disini Ya om Minta Dijewer Ya Kamu Enggak deh Om Kalau gitu Saya permisi Om Assalamualaikum Sahabat Berian Sembari Melempar Senyum Kepada Dinda Waalaikumsalam Sahabat Mereka Berdua Dinda Dan Harun Berjalan Masuk Ke rumah Din Apakah Kamu Menyukai Berian Tanyanya Tiba-tiba Kok Nanya Gitu Ya Berian Itu Periang Baik Walaupun Sedikit Usil Tapi Ayah Menyukainya Ujar Harun Jadi Ayah Meresui Hubunganku Dengan Berian Iya Ayah Yakin Berian Mampu Menjagamu Dengan Baik Makasih Ya Sembari Dinda Memeluk Ayahnya Di Tengah Malam Yang Sunyi Sesosok Wanita Berwajah Hancur Sedang Berdiri Menatap Harun Yang Tengah Tertidur Di Atas Ranjang Harun Kemudian Bangun Karena Merasa Haus Ia Melihat Bayangan Hitam Itu Berdiri Tegak Di Pinggir Jendela Si Siapa Itu Gumam Pria Itu Sembari Mengusap Matanya Agar Bisa Melihatnya Dengan Jelas Rambut Wanita Itu Acak Acakan Perutnya Buncit Seperti Sedang Hamil Mendadak Perut Wanita Itu Terbelah Lalu Keluarlah Bayi Dengan Badannya Yang Berumuran Darah Dari Sana Bayi Itu Merangkak Ke Arah Harun Dengan Tatapannya Yang Tajam Harun Ingin Berteriak Dan Pergi Dari Sana Namun Tubuhnya Merasa Kaku Seperti Sedang Diikat Oleh Sesuatu Wanita Itu Berjalan Mendekati Harun Terlihat Bunggungnya Yang Berlubang Dan Mengeluarkan Belatung Serta Nanah Pria Itu Menelan Budah Karena Dirinya Merasa Sangat Ketakutan Lama Tak Bertemu Harun Ujar Wanita Itu Dengan Melotor Harun Menggeleng Seakan Berkata Bahwa Kepada Sosok Itu Supaya Dia Tidak Menyakitinya Namun Sosok Wanita Itu Langsung Mencekik Lehernya Bayi Yang Belumuran Darah Tadi Ikut Menggigit Bagian Tubuh Harun Sehingga Wanita Itu Kesakit Sehingga Pria Itu Kesakitan Dan Tak Bisa Bernapas Lagi Wanita Itu Tertawa Sembari Meninggalkan Tubuh Harun Yang Sudah Menghitam Sosok Itu Berjalan Sembari Menggandeng Bayinya Lalu Menghilang Di Kegelapan Malam Di Tempat Lain Berian Duduk Di Ruang Tamu Sembari Menjedukan Segelas Kopi Hangat Entah Mengapa Ia Masih Belum Bisa Tertidur Suara Jendela Kayu Tiba-tiba Terbuka Sendiri Mengagetkannya Berian 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 Berbalik Ia Dikagetkan Oleh Sosok Harun Yang Sudah Berdiri Di Hadapannya Om Harun Berian Bingung Tolong Kamu Jaga Dinda Dengan Baik Om Mohon Padamu Berian Ujar Pria Itu Sembari Memeluk Tubuh Berian Berian Tersentak Dan Langsung Bangun Dari Tidur Astagfirullah Mimpi Apa Itu Tadi Bum Sembari Mengusap Keringat Di Pagi Harinya Dinda Sudah Bersiap Untuk Berangkat Kerja Namun Ia Tak Melihat Ayahnya Sudah Terbangun Toko Lukisan Yang Mereka Milikipun Masih Tertutup Tuh Ben Toko Belum Buka Apa Ayah Masih Tidur Ya Bum Wanita Itu Sembari Berjalan Memasuki Kamar Ayahnya Ternyata Pintunya Tidak Dikunci Dinda Membuka Pintu Itu Kemudian Dia Melihat Ayahnya Masih Terbaring Menghadap Ke Jendela Ayah Teriak Dinda Memanggil Pria Itu Namun Tak Ada Sahota Dinda Langsung Membalikan Badan Pria Itu Yang Tampak Terasa Dingin Astagfirullah Ayah Teriak Dinda Kaget Karena Melihat Keadaan Pria Itu Yang Terlihat Dari Tubuhnya Berwarna Hitam Dari Mulut Pria Itu Meluarkan Nana Dinda 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 Menangis Terisah Kisah Kemudian Ia Segera Menelpon Brian Ia Tak Tahu Harus Minta Bantuan Ke Siapa Lagi Beberapa Orang Sudah Berkumpul Di Rumah Dinda Begitupun Brian Dan Keluarganya Brian Sempat Kaget Karena Melihat Bekas Sekikan Tangan Yang Berwarna Hitam Di Sekujur Tubuh Harut Namun Orang Lain Tak Bisa Melihatnya Hanya Harun Langsung Disemayamkan Dan Dikuburkan Dengan Baik Dinda Pun Tak Ingin Memperpanjang Masalah Itu Ia Merasa Sangat Sedih Kini Dia Harus Hidup Sendirian Karena Kedua Orang Tuanya Sudah Pergi Terlebih Dahulu Yang Sabar Din Kuatin Hatimu Kejabrian Memberikan Semangat Dinda Hanya Menganggu Dan Masih Bersedih Malamnya Ketika Tamu Tamu Pulang Sebenarnya Brian Ingin Tinggal Disana Menemani Wanita Itu Namun Dion Mengatakan Bahwa Itu Tidak Sopat Ada Keluarga Dari Harun Yang Menjaga Dinda Hingga Akhirnya Brian Pulang Ke Rumah Dengan Perasaan Was-was Astagfirullah Paman Rupa Untuk Memberikan Kunci Rumah Ke Bibimu Bagaimana Nih Ujar Bakrik Adik Raya Harun Paman Pulang Aja Dulu Aku Sudah Gak Apa Kok Saud Dinda Kalau Ada Apa Apa Langsung Hubungin Paman Dinda Menganggup Akhirnya Dia Ditinggal Sendirian Di rumah Itu Dinda Mengalah Napas Sembari Menutup Pintu Rumah Ia Melihat Sekeliling Terbayang Bayangan Ayahnya Yang Masih Terniang Yang Disana Tak Terasa Air Mata Pun Mengalir Dari Kelopak Matanya Namun Tangisannya Harus Berhenti Tak Kala Dia Melihat Sekelebat Bayangan Yang Baru Saja Melintas Dari Kamar Sang Ayah Siapa Itu Tanya Dinda Sembari Menghapus Air Matanya Ia Melihat Sesosok Tubuh Yang Sedang Berdiri Membelakang Dari Punggung Tubuh Itu Keluarlah Darah Bercampur Nanah Yang Mengalir Hingga Kakinya Dinda Astagfirullah Alajim Apa Ini Teriak Dinda Yang Merasa Jiji Dengan Darah Yang Berceceran Di Lantai Itu Sosok Wanita Itu Tertawa Sembari Naik Ke Atap Rumah Sosok Itu Merangkak Dan Dari Atas Dia Sudah Siap Menerekam Dinda Dinda Berlari Kedepan Pintu Seraya Membuka Pintu Namun Pintunya Seperti Dikunci Tolong Siapa Yang Diluar Tolong Teriak Dinda Sembari Menggedor Pintu Dari Rumah Namun Sosok Itu Sudah Mulai Merangkak Ke Atas Kepala Dinda Sosok Itu Mulai Menarik Dinda Hingga Wanita Itu Terangkat Ke Atas Dinda Berusaha Berontak Di Tempat Lain Berian Berguling Di Atas Ranjang Sesekali Ia Bangun Lalu Berbaring Kembali Ia Merasa Tak Ingin Tidur Pikirannya Tertuju Pada Dinda Saja Akhirnya Daripada Mati Penasaran Ia Pergi Ke rumah Wanita Yang Disukainya Itu Sesampainya Di depan Rumah Yang Berbahan Dasar Kayu Itu Ternyata Lampu Lampu Rumahnya Masih Belum Pada Apa Dinda Belum Tidur Ya Umam Pria Itu Kemudian Ia Mengeluarkan Ponsel Dan Coba Menelepon Dinda Namun Tak Ada Sautan Sama Sekali Ia Semakin Penasaran Kemudian Prian Mendekati Rumah Itu Seraya Mengintip Dari Celah Jendela Kaca Agar Dia Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Di Dalam Mata Pria Terlihat Dari Dalam Rumah Itu Tampak Sepi Mendadak Sebuah Kaki Terlihat Menjuntai Dan Seperti Meronta-ronta Untuk Diturunkan Astagfirullah Kaki Siapa Itu Periak Berian Karena Kaget Ia Segera Mendobrak Pintu Tersebut Terlihat Dinda Masih Merotah Kesakitan Sosok Itu Ketika Melihat Berian Datang Dia Langsung Pergi Begitu Saja Pum Pintu Itu Berhasil Dibuka Dinda Teriak Berian Yang melihat Wanita Itu Terbujur Remas Di Lantai Berian Segera Bawa Dinda Ke Rumah Sakit Terdekat Berian Menceritakan Kepada Dion Bahwa Dia Sedang Di Rumah Sakit Menunggu Dinda Siuman Dia pun Memakluminya Hampir Sekitar Dua Jam Lebih Berian Menunggu Dinda Siuman Sampai Terkantuk Disamping Wanita Itu Akhirnya Wanita Itu Terbangun Lalu Ia Menangis Sejadinya Biar Berian Tersentak Karena Mendengar Tangisan Dinda Dinda Ada Apa Sebenarnya Tanya Berian Kepada Wanita Itu Dinda Tak menjawab Pertanyaan Berian Kemudian Dinda Langsung Memeluk Tubuh Berian Dan Melanjutkan Isakannya Tenanglah Aku Ada Disini Berian Sembari Membelai Rambut Wanita Itu Berian Dengan Sabar Menunggu Wanita Itu Berhenti Menangis Sepertinya Dinda Merasa Sangat Tertekan Dan Juga Terlihat Sangat Ketakutan Wanita Itu Mengenggam Tangannya Seolah Dia Benar-benar Sangat Ketakutan Setelah Dinda Merasa Baikan Wanita Itu Menceritakan Apa Yang Baru Dialam Ia Mengatakan Ada Sosok Wanita Yang Menyeramkan Datang Kerumahnya Astagfirullah Kenapa Kamu Juga Dihantuin Seperti Itu Tanya Berian Aku Juga Gak Tahu Mas Isak Dinda Berian Menghala Napas Kemudian Memikirkan Sesuatu Akhirnya Pagi-pagi Sekali Pria Itu Membawa Dinda Pergi Ke rumahnya Dulu Lilis Dan Dion Menyambut Wanita Itu Yang Terlihat Pucat Dinda Untuk Sementara Kamu Tinggal Aja Dulu Disini Pinta Dion Iya Iya Tinggal Tinggal Disini Biar Aku Ada Yang Ngajarin Belajar Selatuk Pita Idih Ada Maunya Cibir Dian Akhirnya Dinda Tak Bisa Menolak Permintaan Mereka Semua Dian Nanti Kamu Bersihin Kamar Ibu Ya Biar Dinda Tidur Disana Pinta Lilis Yakin Din Kamu Tidur Sendirian Apa Perlu Aku Temenin Selatuk Brian Dasar Mesum Cibir Pita Udah Telat Berangkat Sana Pinta Brian Pada Adiknya Dian Dan Lainnya Menggele Melihat Kelakuan Mereka Berdua Pita Pun Segera Pergi Ke Sekolah Brian Segera Merapikan Kamar Milik Ibunya Yang Dulu Dinda Pun Ikut Membantunya Din Serius Nih Gak Mau Ditemenin Belum Halal Mas Saw Dinda Sembari Tersenyum Kecil Yaudah Yuk Mau Kemana Tanya Dinda Mau Halalin Kamu Certuk Wanita Itu Ih Mas Bercanda Mulu Aku Serius Din Pujar Brian Sembari Memegang Kedua Tangan Wanita Itu Lilis Berdehem Sangat Memasuki Ruangan Itu Mereka Berdua Jadi Salah Tiga Maaf Maaf Baik 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 Aja Din Aku Dengar Kamu Semalem Masuk Rumah Sakit Iya Aku Cuman Sok Mas Sekarang Udah Lebih Baik Mau Ketemenin Di Rumah Din Ujar Antot Gak Gak Usah Mas Boleh Hari Ini Aku Tinggal Di Rumah Mas Brian Apa Jadi Gitu Ya Kalau Gitu Berhati Hatilah Setelah Satu Minggu Kamu Kembali Ke Sekolah Ya Iya Mas Terima Kasih Dinda Mengakhiri Panggilan Itu Anton Terlihat Sangat Marah Ia Sangat Kesal Mendengar Bahwa Dinda Sekarang Tinggal Di Rumahnya Brian Duh Sok Perhatian Banget Itu Orang Ujar Brian Yang Terlihat Kesal Mendengar Percakapan Mereka Ye Mas Sabar Dia Kan Kepala Sekolah Terus Aku Pegawainya Pastilah Khawatir Kalau Aku Kenapa Napa Sangat Dinda Hubungan Kepala Sekolah Amat Pegawainya Gak Gitu Gitu Amat Kali Sibir Brian Dinda Malah Tersenyum Mendengar Perkataan Brian Barusan Kok Malah Ketawa Emang Ada Yang Lucu Ihh Mas Brian Kalau Lagi Cemburu Lucu Keriak Cerituk Dinda Siapa Yang Cemburu Sanggah Brian Udah Udah Ujar Brian Karena Malu Dilihat Oleh Dinda Periharinya Brian Mengatar Brian Brian Tertarik Untuk Melihat Satu Lukisan Yang Ada Di Ruangan Itu Kok Lukisan Ini Melupas Ya Memberian Yang Melihat Lukisan Tersebut Mulai Retak Saat Menyentuh Lukisan Itu Bahu Brian Terasa Sakit Luka Dimana Saat Ia Digigit Sundol Bolong Dulu Mulai Memerah Namun Pria Itu Makin Penasaran Dan Langsung Menarik Lukisan Yang Terkelupas Teritu Dengan Cepat Terlihat Sebuah Foto Di Sana Rintih Bria Itu Menahan Sakit Ternyata Itu Adalah Foto Harun Saat Masih Muda Brian Juga Melihat Kedua Orang Tuanya Berdiri Di Samping Harun Dan Ada Sepasang Suami Istri Yang Wajahnya Dicorek Corek Brian Merasa Ada Yang Aneh Dengan Dukisan Ini Dari Mana Dari Dari Arah Belakang Pria Itu Sesosok Sundal Bolong Sudah Siap Mencekram Tangannya Mengeluarkan Kuku Yang Panjang Brian Memijit Mijit Bagian Bahunya Yang Terasa Sakit Sosok Itu Mulai Mendekat Dan Mendesis Dan Bersiap Untuk Menggigit Pria Brian Dikagetkan Dengan Sentuhan Tangan Di Bahunya Astagfirullah Dinda Bikin Kaget Aja Ucap Brian Sembari Mengatur Napas Yang Terengangah Hah Ngapain Mas Disini Tanya Dinda Yang Sedari Tadi Mencari Pria Itu Cuman Jalan Jalan Kok Oh Iya Kamu Tahu Kedua Orang Tuamu Yang Dilukisan Ini Gak Din Dinda Melihat Lukisan Yang Sudah Terkelupas Itu Eh Disini Ternyata Aku Sama Ayahku Dulu Sudah Nyari Lukisan Ini Lama Banget Kok Bisa Ada Disini Ya Aku Aku Nggak Kenal Sama Mereka Berdua Mas Karena Dulu Mungkin Masih Sangat Kecil Sekali Hujan Dinda Prian Menatap Kelukisan Itu Lagi Terlihat Seorang Anak Kecil Yang Digendong Di Sana Entah Mengapa Pria Itu Merasa Bahwa Lukisan Itu Ada Sangkut Pautnya Dengan Semua Peristiwa Yang Terjadi Saat Ini Terus Kenapa Orang Tuamu Maaf Terus Kenapa Dua Wajah Orang Ini Dicoret Wajah Brian Kata Ayah Dulu Mereka Semua Teman Baik Namun Suatu Hari Ada Masalah Di Antara Mereka Hingga Membuat Perdepatan Ibuku Marah Marah Dan Mencoret Wajah Mereka Tapi Aku Nggak Tahu Masalah Mas Jelas Dinda Brian Meminta Lukisan Itu Untuk Dibawa Ke Rumah Dinda Pun Memperbolehkannya Sampainya Di rumah Brian Meletakkan Lukisan Itu Di Gudang Di Tempat Ia Biasa Melukis Ia Berdiri Menatap Lukisan Itu Ia Sangat Penasaran Dengan Kedua Orang Yang Berdiri Di Samping Kedua Orang Tuanya Dion Melihat Adiknya Melamun Di Depan Lukisan Kemudian Menghampiri Pria Itu Yan Dari Mana Lukisan Itu Tanyanya Eh Mas Ini Dari Lukis Dari Rumahnya Dinda Mas Bukannya Ini Kedua Orang Tuamu Ya Iya Bener Mas Kenapa Apa Ada Yang Salah Tanya Dion Yang Melihat Wajah Brian Sedikit Bingung Aku Penasaran Mas Sama Kedua Orang Ini Perasaanku Mengatakan Mereka Ada Sangkut Tautnya Dengan Kejadian Yang Kita Alami Selama Ini Jelas Brian Dion Juga Penasaran Dengan Kedua Orang Yang Berwajahnya Dicoret Namun Ia Baru Ingat Kalau Poto Itu Pernah Ia Lihat Sebelumnya Kayak Pernah Lihat Yan Poto Kedut Poto Orang Ini Dimana Mas Dimana Mas Pernah Lihat Poto Ini Ujar Brian Bentar Aku Juga Lupa Nanti Aku Ingat Ingat Dulu Ya Caut Dion Dion Pergi Ke Kamar Ibunya Dia Ingat Betul Ada Sebuah Album Potok Keluarga Yang Disimpan Sang Ibu Brian Ikut Membantu Mencari Album Itu Mereka Akhirnya Menemukan Album Itu Di Dalam Sebuah Kotak Yang Terletak Di Bawah Ranjang Semoga Di Dalam Album Ini Kita Bisa Menemukan Jawabannya Ujar Brian Dengan Penuh Harapan Oke Sekian Untuk Cerita Kali Ini Dan Masih Akan Dilanjut Oleh Video Selanjutnya Tetap Ikuti Channel Ober Malam Dan Tetap Support Juga Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh